Deskripsi masalah Termasuk yang diharamkan ketika iram adalah memakai wawangian. Dalam realitanya banyak sekali macam wawangian saat ini, mulai dari stela yang digantung di almari maupun dalam ruangan dan berbagai macam parfum yang dibuat dari campuran sat-sat kimia. Selain itu juga banyak benda yang berbau wangi seperti sampo, sabun, handbody dan lain-lain yang dalam komposisinya terdapat parfum. Akan tetapi, parfum yang menjadi bahan campuran ini bukan parfum yang siap pakai, akan tetapi parfum khusus yang biasa disebut induk parfum. Ada lagi fresker yang juga mempunyai bau harum. Makanan juga banyak yang berkomposisi pewangi makanan seperti pandan dan vanili dan lainnya. Dalam kitab Viki dijelaskan definisi parfum yang haram bagi muhrim ialah setiap benda yang pemakaiannya digunakan untuk wawangian. Sementara sabun dan semacamnya, dalam kitab Turats tidak begitu jelas bahwa sabun termasuk parfum yang haram atau tidak. Hanya terdapat keterangan yang menyatakan tidak makruh memakai sabun yang tidak berbau wangi sebagaimana ibarat berikut ini. Dalam kitab kontemporer seperti syarah Yaqud An-Nafis, hanya lebih menekankan anjuran untuk tidak memakai sabun yang berbau wangi. Namun dalam kitab tersebut belum jelas hukum keharamannya. Sebagai mana ibarat berikut. Hanya kitab Fiki Manaji yang menyatakan bahwa haram memakai sabun yang berbau wangi seperti halnya menggunakan parfum. Pertanyaan A. Sebenarnya apakah benda-benda di atas termasuk yang diharamkan dipakai saat iram menurut kitab Turats? Jawaban A. Diperinci sebagai berikut 1. Sampo, sabun, handbody dan sejenisnya dari setiap barang yang komposisi pembuatannya terdapat wawangian termasuk yang diharamkan dipakai saat iram. Apabila dalam komposisi pembuatannya tidak terdapat wawangian, maka tidak termasuk yang diharamkan dipakai saat iram. 2. Pandan dan vanili tidak termasuk wawangian yang diharamkan, karena berfungsi sebagai isyla etoam memperlesat dan menyepercantik makanan. Referensi 1. Hashia al-Idoh, halaman 156 2. Tufa al-Muhtaj, juz 4, halaman 166 3. Hashia al-Bujayromi, juz 2, halaman 455 4. Dan Lai 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 Lain Lai 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 Pertanyaan B. Apakah dengan masuk ruangan yang dipasangi pengharum ruangan termasuk menggunakan wawangian yang haram? Dan apa hukum membawa pewangi ruangan yang telah terbuka jika menyebabkan menempelnya sebagian bahan ke tangan dan baju? Jawaban B. Memasuki ruangan yang dipasangi pengharum ruangan atau membawa wawangian tersebut, yang menyebabkan menempelnya sebagian bahannya ke tangan dan baju, tidak diharamkan Karena secara tradisi tidak dianggap memakai wawangian yang dipakai di badan atau pakaian Referensi 1. Al-Guror Al-Bahiyah, Juz 2, Halaman 342 2. Iyana Ertolibin, Juz 2, Halaman 361 3. Busro Al-Karim, Halaman 662 4. Dan lain-lain 5. Dan lain-lain 6. Dan lain-lain